Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade Kali ini aku mau bikin lapis legit yang sedikit berbeda dari biasanya Jadi aku mau bikin lapis legit durian dengan menggunakan daging durian asli Nah untuk bahannya, disini aku pakai 270 gram margarin Kemudian 20 butir kuning telur Dan 130 gram gula halus 80 gram susu kental manis Dan di dalam mangkok ini ada 10 gram susu bubuk dan juga 10 gram tepung terigu serbaguna Kemudian daging duriannya aku udah haluskan, disini aku pakainya 60 gram Nah sekarang kita ke cara pembuatannya ya teman-teman Nah seperti biasa, yang pertama kita mau kocok kuning telur dan juga gula halus Ini gula halusnya dan kuning telur kita kocok sampai mengembang dan juga kental berjejak Nah kalau kuning telurnya sudah mengembang dan kental, ini kita sisikan dulu Sekarang kita mau lanjut mixer margarin dan juga susu kental manis Nah margarinnya kita mau kocok atau dimixer sampai mengembang dan juga gula Nah unsur takaran 270 gram Biasanya aku kocok kurang lebih 20 minit Jadi sudah mengembang dan juga Disini aku pakainya hand mixer ya Jadi teman-teman sesuaikan aja dengan mixer yang teman-teman pakai Nah kalau sudah kemudian ini kita aduk sebentar Lalu margarin yang tadi sudah kita kocok langsung dicampurkan ke dalam kuning telur Nah setelah kita campur margarin Kemudian kita juga masukkan daging duriannya ya teman-teman Nah disini kita aduk pakai mixer Jadi pakai kecepatan yang paling rendah kita aduk sampai adonannya ini benar-benar tercampur merata ya teman-teman Nah jika sudah tercampur merata Kemudian kita masukkan bahan yang terakhir yaitu tepung kerigu dan juga susu bubuk Lanjut ini kita mau aduk lagi sampai tercampur merata Nah kalau sudah kita matikan mixer Aduk sebentar dengan menggunakan spatula Nah untuk adonan lapis legit duriannya sudah selesai ya teman-teman Nah disini aku pakai loyang bulat diameter 16 cm Teman-teman juga boleh ganti dengan loyang persegi dan ukuran yang sama ya Jangan lupa di bagian dasar loyang Diolesi dengan margarin dan dialasi dengan baking paper Nah untuk setiap lapisnya ini aku timbang 40 gram ya teman-teman Jadi kita tuang adonannya ke dalam loyang dan diratakan Nah untuk lapisan yang pertama ini kita panggang dengan api bawah Suhunya 180 derajat Kurang lebih 10 menit Nah setelah 10 menit Ini kita mau panggang dengan api atas sebentar aja Sampai permukaannya kecoklatan Ini ovennya aku pakai suhu 150 derajat Nah ini lapisan pertama sudah matang teman-teman Kita mau tuang lagi untuk lapisan selanjutnya Nah untuk lapisan yang kedua dan lapisan yang seterusnya Teman-teman panggang pakai api atas aja Kurang lebih 5 menit Suhunya 150 derajat kalau ovennya aku pakai ya Nah sebelum dituang dengan adonan yang baru Ini kita mau tekan dulu dengan penekan lapis Kemudian baru dituang dengan adonan lapis Nah kemudian kita panggang kembali dengan api atas Kurang lebih 5 menit sampai matang Sekarang aku mau lanjut Panggang adonannya sampai selesai Dan adonan lapisnya habis ya teman-teman Selamat menikmati 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 Selamat menikmati